Lalu menyikapi didamika politik tanah air yang memanas jelang hari pemungkutan suara pemilu 2024 Presidium Forum Guru Besar Indonesia hari ini mengeluarkan pernyataan sikap Untuk mengetahui bagaimana kemudian isi maklumat dan juga latar belakang dikeluarkannya maklumat tersebut Saat ini kami sudah bersama dengan Prof. Singgitri Sulistiyono, Ketua Presidium Forum Guru Besar Indonesia Selamat siang Prof Selamat siang Sehat ya Prof Alhamdulillah, sehat Mungkin langsung saja Prof, ini kan kemarin sempat ada maklumat yang dikeluarkan oleh Presidium Guru Besar se-Indonesia Nah tujuannya apa dan kemudian apa isi dari maklumat tersebut Prof? Ya tujuannya dari maklumat yang dikeluarkan oleh Presidium Forum Guru Besar Indonesia ini adalah Di dalam rangka untuk menyikapi dinamika suasana politik yang berkembang akhir-akhir ini Yang melibatkan bukan hanya para politisi dan tokoh-tokoh masyarakat Tapi juga para tokoh-tokoh dari sivitas akademika ya Baik itu Guru Besar, kemudian Cendekiawan dan sebagainya Yang tampaknya dinilai oleh sebagian masyarakat itu Bisa mengarah kepada suasana yang semakin menegangkan Nah oleh sebab itulah maka kami dengan kolegal-kolega Guru Besar dan Cendekiawan Lintas Universitas Ini bersilatu rohem, berdiskusi, kemudian akhirnya mengeluarkan maklumat yang berupa himbuan-himbuan Seruan-seruan agar bisa menciptakan suasana yang lebih dingin, lebih menyejukkan Yang mana suasana yang semacam ini sangat dibutuhkan Kita menjelang pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 ini Untuk menyejukkan suasana Apakah artinya kritikan-kritikan yang muncul dari sivitas akademika tersebut ini yang mungkin berseberang kan begitu? Atau seperti apa sebenarnya? Ya sebetulnya kami tidak berpretensi seperti itu ya Kami tidak mau terseret juga di dalam suasana yang semakin menegangkan Nah oleh sebab itulah maka kami hanya berusaha untuk mengingatkan kembali Bahwa kita ini sekarang pada masa-masa yang cukup kritikal ya Cukup kritikal sehingga di era yang penuh dengan suasana yang kritikal, ketegangan, suasana konflik dan kontestasi ini Marilah kita kembali kepada komitmen kebangsaan kita Yang menjunjung tinggi kepentingan negara, kepentingan bangsa, keutuhan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa ini Di atas kepentingan pribadi, golongan, syara, ataupun bahkan juga kepentingan yang bersifat elektoral Yang sepatnya hanya saatnya 5 tahun sekali Tetapi kita berharap Indonesia ini akan berlangsung ya sampai ke anak cucu Jangan sampai nanti pada suatu saat orang menyebut dulu di Indonesia Dulu di sini pernah ada negara Indonesia Karena kita kurang berhati-hati Nah selalu itulah maka kita mengingatkan kembali kepada payung kita Komitmen bersama kita agar tetap merawat NKR ini dalam suasana yang sejuk, damai, penuh dengan kekeluargaan Dalam rangka untuk mencapai tujuan didirikannya negara Indonesia ini Oke, mungkin bisa Anda berikan tanggapan begitu mengenai adanya petisi-petisi yang disampaikan oleh sejumlah akademisi ini Anda melihatnya seperti apa? Yang disampaikan ini bukankah seruan moral? Atau sebetulnya ada unsur lain yang Anda lihat dari petisi-petisi yang disampaikan oleh akademisi ini? Ya, saya punya beberapa catatan Yang pertama bahwa tentu saja setiap anak bangsa, setiap warga negara memang punya hak ya Untuk mengeluarkan pendapat dan pikirannya Kemudian ini bagian dari demokrasi kita ya Nah, kemudian yang kedua saya juga masih melihat bahwa seruan-seruan yang disampaikan oleh para guru besar dan akademisi Masih sangat bermuatan moral Jadi ada muatan-muatan moral untuk mengingatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintah Agar kita punya komitmen terhadap etika yang ada dalam masyarakat kita Kemudian juga agar pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dihindari Saya kira ini sangat-sangat bagus Hanya saja catatan saya yang ketiga bahwa penyampaian pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang kita mendengar sendiri Diiringi dengan suasana emosional Ini juga akan memberikan peluang kepada pihak tertentu ya Vested interest itu untuk menafsirkan dikaitkan dengan soal elektoral Ini yang saya kira bahaya Menimbulkan tafsiran Membuka peluang yang sangat lebar untuk menafsirkan Apa yang sebetulnya itu adalah hanya seruan moral dari para guru besar Lalu Prof, bagaimana seharusnya si Vitas Akademika Kemudian para cendekiawan menanggapi kondisi Pilpres 2024 yang tadi dibilang panas ya Ya saya kira yang pertama dari sisi substansi Kita yang pertama tetap kembali kepada payung kita Komitmen kebangsaan kita Kita menyampaikan segala sesuatu itu dalam rangka untuk Keamanan, kelestarian, persatuan, dan kesatuan bangsa Kemudian yang kedua Menurut saya kita harus menyadari bahwa Apa yang sekarang terjadi terkait dengan persiapan pemilu tahun 2024 Ini adalah satu proses yang sebetulnya sudah panjang Dan proses ini merupakan apa yang saya sebut sebagai hasil buah budi bersama Yang melibatkan berbagai macam kekuatan politik Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat Lepas dari adanya kekurangan dan cacat-cacat tertentu Tapi itu adalah hasil perbuatan kita bersama Lalu sebab itulah maka di era yang puncak sekarang ini Marilah kita itu menerima itu sebagai sebuah realitas Dan sekarang kita membuka lembaran baru Kita awasi pemilu itu dengan ketat Kita himbu sejujur-jujurnya pelaksanaannya Sehingga nanti betul-betul bisa menghasilkan Para pemimpin bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang Kemudian yang ketiga Saya kira ketika kita menyampaikan himbuan, seruan Kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kesopanan Nilai-nilai ketimuran yang mungkin bisa menyejukkan semua elemen Jadi jangan sampai justru kita membakar emosi masa Dan itu saya kira akan bahaya sekali Mungkin lebih detail lagi Prof Ini kan kalau kita lihat kritikan-kritikan atau petisi Yang kemudian disampaikan oleh Sivitas Akademika ini Sempat juga mengatasnamakan nama dari institut Ataupun universitas Nah Anda melihatnya seperti apa? Karena beberapa kampus ataupun universitas Berkali-kali mengatakan bahwa Sivitas Akademika tersebut Tidak memang berrelasi langsung dengan kampus Ataupun nama dari institus yang digaungkan tersebut Iya jadi memang saya melihat Banyak petisi yang mengatasnamakan institusi dari perguruan tinggi tertentu ya Meskipun juga seringkali kita masih mendengar Ada yang merasa itu bukan wakil dari kami Sehingga ini juga menjadi semacam apa ya Blunder atau apa ya Nah apa yang kami lakukan dari forum guru besar Indonesia ini Kami menghimpun para guru besar dan cendekiawan Yang punya konsen terhadap komitmen kebangsaannya Di atas kepentingan-kepentingan elektoral yang sesaat ini Untuk menghimpun agar semua pihak itu menahan diri Menahan diri sambil juga memberikan jalan keluar yang solutif Yang menyejukkan sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan baik Kemudian hasilnya bisa diterima oleh masyarakat Sehingga tidak berujung kepada konflik-konflik yang sangat kita takutkan Mengapa kita takut karena konflik itu yang sebetulnya hanya ada di kalangan elit Kadang-kadang kemudian ditarik ke arah grassroot Jadi kalau kita ingat peristiwa tahun 65 Sebenarnya konflik elit itu kan hanya mungkin Ya hanya ada beberapa puluh korban ya Tetapi kita lihat bagaimana ketika konflik itu disebarkan di kalangan grassroot Itu menurut penelitian hampir setengah juta manusia melayang Nah saya kira ini pelajaran sejarah yang bagus Bagaimana para pemimpin kami himbo untuk bisa menyatakan seruan-seruannya yang menyejukkan Tanpa mengurangi substansi dari seruan itu sendiri Mungkin terakhir Prof Ini tentunya kritikan akan terus muncul ya Bahwa yang pro ataupun yang kontra Ini mungkin tidak bisa dibentuk karena kita demokrasi ya Betul ya Tapi mungkin arahan terakhir, himbawan terakhir Bagaimana ketika untuk menyampaikan pendapat tersebut Seperti yang tadi Prof katakan dari forum guru besar sendiri Untuk agar pemilu damai menyejukkan begitu Seperti apa? Ya saya kira seruan pemilu damai itu juga sudah banyak dilakukan Bahkan pada awalnya bukan oleh forum-forum guru besar ya Tetapi oleh kelompok-kelompok NGO, kelompok masyarakat Kemudian juga organisasi-organisasi dakwah dan sebagainya Itu juga sudah menyampaikan pemilu damai Dan saya kira ini patut kita beri apresiasi ya Nah oleh sebab itulah maka untuk mengatasi bahwa suasana panas ini terus berkembang Saya kira menyampaikan aspirasi, himbawan, seruan Dalam rangka termasuk juga kritikan ya Dalam rangka agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik Saya kira dengan bahasa yang sopan Dengan bahasa yang santon, yang menyejukkan Meskipun isinya punya nas yang kuat ya Tetapi bagaimana cara menyampaikan ini saya kira penting ya Jadi supaya tidak membakar emosi masa Karena emosi masa ini saya kira akan sangat besar sekali Apalagi kalau ini sudah dikapitalisasi oleh kepentingan politik tertentu Ya maka ini akan sangat bahaya sekali Karena masing-masing kekuatan politik mungkin punya gerbong ratusan ribu atau jutaan manusia Ini kalau mereka emosi juga Nah ini Indonesia mau jadi apa? Inilah yang menjadi kekhawatiran kami di dalam forum Guru Besar Indonesia Artinya jangan ditunangi begitu ya Iya, iya, iya Dan tentu ini sudah hampir dekat ya dengan Pesta Demokrasi Pemilu 14 Februari Maka itu yang kemudian dikhawatirkan oleh forum dari Presidium Guru Besar Indonesia ini Untuk sama-sama mengawal pemilu damai begitu ya Prof Terima kasih banyak Prof Sigi atas waktunya di Apakabar Indonesia siang Sama-sama kita nantikan ya jalannya pemilu 14 Februari